pertama pakai masker dan kacamata kukul come on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi semangat pagi kawan-kawan awak-awak jumpa lagi di channel saya Indung Susilo yang memberikan solusi kali ini saya akan bahas tentang kalau kita mau bekerja mau kendaraan apa aja sih yang sebenarnya yang harus kita bawa yang kita siapkan dan jangan sudah kemarin PSBB sudah sekarang PSBB transisi namanya apa yang seharusnya kita sediakan di dalam pendaraan kita untuk menghadapi COVID-19 untuk pencegahan infeksi terhadap COVID-19 ikuti video tips saya ini yuk musik cek apa yang perlu dipersiapkan saatnya normal kita lihat apa aja ya yang perlu kita disiapkan saat new normal ya selain pakaian ganti untuk kerja handuk kemudian set untuk mandi Coba saya akan tunjukkan beberapa bisa kita siapkan ya ada bisa untuk betadine mode wash untuk membersihkan mulut kita setelah kita bekerja ya kemudian ada juga ini betadine cold-defense nasal spray Oke ya kemudian hand sanitizer ya si ulang yang lain-lainnya ini ada sikat gigi odol kemudian untuk apa pomade ya kemudian sampo lain-lain ada di sini ya yang paling penting adalah ini mode wash berarti kita harus berkumur ya setelah bekerja masukkan 15 mili ya ini masukkan 15 mili kita kumur 30-60 detik nih ya kemudian semprot di hidung nih teknisnya seperti ini ya ini penget ya ini untuk apa bisa untuk mengatasi kuman atau bateri ya itu bisa kemudian hand sanitizer ini ya lalu pakai nih ya untuk semprot kita Oke juga ada kacamata Google ya sebagai pelindung kita boleh juga disediakan kalau ada official ya untuk pencegahan COVID-19 ya ya kawan beberapa yang saya jelaskan apa yang perlu disiapkan saat kita mau bekerja mau bekerja yang disiapkan di kendaraan kita itu tadi ya beberapa yang perlu kita siapkan ya seperti masker paling utama kemudian hand sanitizer untuk bersihkan tangan kemudian pakaian setelah peperja kemudian satu set untuk apa perlengkapan untuk mandi seperti handuk sabun sikat gigi kemudian kita dicair kita digumur ya kemudian antiseptik untuk semprot hidung kita harus ada kalau misalkan kita keluar ke ATM atau mungkin ke warung ya usahakan kita pakai masker boleh juga pakai fisil boleh pertama pakai masker kacamata Google kalau ada minimal memakai masker untuk mencegah diri kita kita menolakkan ke orang lain atau orang lain menolakkan ke diri kita itu pencegahan memakai masker begitu jangan lupa untuk plastik untuk pakaian kotor kita setelah dari kerja misalkan kita mandi dulu dimasukkan di dalam tas kresek ya itu kalau bekerja di rumah sakit yang baju yang khusus rumah sakit yang ditinggal di rumah sakit ya dicucikan di bagian laundry rumah sakit kemudian ganti yang pakaian untuk pulang tapi kalau bekerja di perusahaan pabrik itu usahakan juga mandi dan membawa pakaian khusus untuk pulang atau pakaian yang apa tempat kerja kita juga bawa pulang nanti kita misalkan di rumah ya jadi mandi minimal dua kali jadi setelah apa di tempat kerja kemudian cuci tangan cuci kaki itu di depan rumah kemudian masuk rumah mandi lagi rumah ya usahakan mandi semua ya setelahnya keramas mulai dari kepala sampai cuci kaki untuk mengurangi terpaparnya resiko infeksi dari COVID-19 oke dari cacan cuci kaki dari cacan cuci kaki kita juga harus jangan lupa memakai masker dari cacan cuci kaki kaki dari cacan cuci kaki kaki Aduh, kemana penjauh kiri? Jadi, kalau memang suasana tanahnya seperti ini ya, di saat pandemi, kita patuhilah protokol kesehatan yang ada Mengurangi berkumpul, mengurangi mendatangkan masa, menjaga cara, physical distancing Miki tangan, dengan air mengalir, atau memakai anesthetizer Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya ya, COVID-19, cara PHPS berlaku hidup bersih dan sehat Itu video saya, ini di atas ini Ada Demikian ya, penawak tips dari saya Di masa new normal Semoga bermanfaat Jangan lupa komen, like, dan subscribe Dan share, apabila bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye lah Bye lah Jangan lupa komen, like, dan share Sampai jumpa Dan share, jangan lupa subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton